Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa Para pemirsa sekalian Chris adalah salah satu pusaka khas Nusantara Yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia Namun demikian sampai hari ini Masih ada yang menganggap Chris sebagai barang krenik Sebagai bagian dari kemusrikan dan sebagainya Inilah pendapat K.H. Nuril Arifin atau Gus Nuril Atas pandangan miring terhadap Chris Jadi karena kita budaya Jawa Budaya yang melahirkan sebuah masterpiece Karya agung yang bukan saja diakui oleh bangsa Asia Tapi sebuah dunia Ketika kemudian diperhindakan Sifat Jawanya muncul Sifat Jawa itu ngalah Ngale Duyak lagi Dan saya malah yang semua Saya itu Chris ini sudah tahu tahu apa ini Akhirnya malah tahu apa ini apa Karena untuk menunjukkan ini lo cati diri bangsa Jadi ini ada hikmah bangsa Jawa Tersadarkan bahwa dia diwarisi oleh nenek moyangnya Sebuah karya yang luar biasa Yang dunia tidak bisa membuat Apa luar biasa Chris itu tidak hanya melahasilkan sebuah karya seni Tetapi dia mampu menyimpan energi Memampatkan energi Maka kalau ada Chris dibuka Kemudian melahirkan bedek Itu karena dia bisa membuat hal Unsur hidrogen itu sampai pada tataran yang mampat Sehingga bisa melahirkan loncatan listrik Dan melahirkan bilan Itu bukan omong kosong Itu memang teknologi orang Jawa zaman dulu Sudah kayak begitu Satu hal lagi Kalau kita tersepasunan dengan video Yang menyimpan gambar Menyimpan laku Menyimpan film Tetapi bangsa Jawa Justru menyimpan energi disini Jadi di selah-selah inilah penyimpanan energi Maka hanya orang-orang tertentu Yang bisa mesu diri Yang bisa bersinergi dengan gamannya Dia bisa melahirkan energinya Kayak pemutar kaset saja Maka muncul gambar Menyimpan laku Dan ini sekaligus juga Menentukan keunggulan bangsa Jawa Mampu mencari logam Yang memiliki tingkat Energi dan kemampatan yang luarnya Di antaranya ada logam merah Demikian akulasinya Sehingga keris ini kayaknya bengkong Bengkong Tetapi manusia Jawa bisa membuat Bahwa kalau diluarkan begini Ini lurus Karena apa? Simetris dengan tangan Beda dengan pedang Ini kan bengkong ini Tapi begitu ditusukkan ini lurus Itu hebatnya Jadi pengetahuan tentang Ilmu tubuh Ilmu faal Digabungkan dengan ilmu logamnya Itu melahirkan sebuah karya seni Yang tidak hanya indah Tetapi bisa menyatu dengan setiap tubuh manusia Dan ini bisa melahirkan Pelemparan pelontaran energi Demikian para pemirsa sekalian Dan pandangan Gus Nuril Terhadap keris Yang disampaikan dalam Pamiran pusaka Tosan Aji Di arena Musawarah Agung Senapati Nusantara Bayok Yakarta Hadi Ningrat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!